Intro Desember 2015, Sang Pangeran Roma, Francesco Totti, kembali mengalami cedera untuk kesekian kalinya. Di usianya yang ke-39 tahun, Sang Kapten belum mau menyerah dengan kondisinya meskipun cedera tersebut sedikit banyak telah membuatnya khawatir jangan-jangan nanti dokter akan menyuruhnya pensiun. Sang Kapten ingin menutup karir dengan sebuah pencapaian manis bukan karena terpaksa karena cedera. Tidak hanya dirinya, saat itu keluarganya pun ikutan stres menunggu hasil pemeriksaan dokter. Dengan ditemani oleh Vito Skala, Sang Agen yang telah mendampinginya sejak ia masih bocil, Totti pulang ke rumah dengan kabar bahwa ternyata ia masih aman untuk terus bermain. Kini ia diharuskan untuk melakukan recovery dari cederanya itu. Namun tetap saja, di umurnya yang terhitung lanjut itu, Totti harus bermain lebih hati-hati. Untung saja, dia memiliki bakat skill yang patent sehingga membuat dirinya tidak perlu terus lari-lari. Totti sangat beruntung memiliki pelatih seorang Rudy Garcia yang sangat menghargai eksistensinya di dalam tim. Totti tetap ia jadikan sebagai pemain kunci meski tidak selalu dimainkan selama 90 menit. Dua musim pertama, mereka jalani dengan apik, AS Roma konsisten di peringkat 2 dan berhasil balik ke Liga Champions. Sampai akhirnya di musim ketiga, ketika Desember itu Totti mengalami cedera, AS Roma kemudian mengalami penurunan drastis. Awal Januari, Totti bareng De Rossi mengamati Rudy yang tanpa menyendiri di antara suasana pesta. Keduanya memprediksi bahwa nasib pelatih ini sedang berada di ujung tanduk. Rentetan penampilan buruk itu membuat jendela bus Raja Nainggolan kena lempar tomat busuk. Sementara itu, jendela Totti pun kena lempar telur busuk. 13 Januari 2016, resmilah sudah Rudy Garcia dicopot dari jabatan manajer. Sebagai penggantinya adalah sang mantan, pelatih pelontos dan eksentrik yang bernama Luciano Spalletti. Manajer ini sebelumnya menganggur 2 tahun setelah dipecat dari Zenith St. Petersburg. Dia sangat excited bisa comeback ke Roma karena ia sudah sangat akrab dengan situasi klub. Namun yang dirasakan aneh oleh orang dekat Totti saat itu adalah karena si pelontos gak pernah sekalipun menelponnya untuk memberikan kabar. Totti masih coba menghibur diri, mungkin karena mereka sudah terlanjur dekat, jadi pelatih barunya ini bersikap santai. Kedua orang ini memang sangat akrab di mana hubungan mereka sudah terjalin di masa kepelatihan Spalletti di tahun 2006. Spalletti begitu menghargai sang pangeran Roma, apapun ia lakukan untuk memberikan motivasi kepada kaptennya. Kebetulan si manajer satu ini kelakuannya memang agak gendeng. Saat Totti mengalami perawatan cedera di tahun itu, tidak ada seorang pun yang mencinguknya ke rumah sakit kecuali pelatihnya ini. Manajer ini akan datang dengan bor putih lalu mendiskusikan taktik dan formasi untuk pertandingan ke depan. Hal itu ia lakukan tidak sekali dua kali, namun tiap malam. Totti merasa bahwa Spalletti sudah seakan berubah bagi dirinya. Maka dari itu, Totti pun senang ketika mendengar kabar bahwa Spalletti lah yang telah dicunjuk sebagai pengganti Rudy Garcia. Tidak hanya Totti, fans pun menyambut baik kedatangan si pelontos ke Trigoria. Sampai di base camp Roma, Spalletti sudah ditunggu oleh para wartawan, juga oleh sang kapten sendiri. Di momen itu, Spalletti berkesan sibuk gak berusaha menyapa Totti. Setelah dilakukan foto, ia langsung gas ke ruang ganti. Di sana ia memberikan arahan tentang filosofi yang akan ia terapkan ke dalam tim. Spalletti menuntut fokus dan rasa lapar dari para pemainnya. Satu aturan yang ia tekankan, para pemain ia larang untuk main poker di malam pertandingan. Totti langsung melongo mendengar ucapan itu. Ia yakin bahwa aturan tersebut khusus ditujukan kepada dirinya yang memang dikenal sebagai mania permainan kartu. Ketika Totti berusaha menegoh aturan tersebut, Spalletti langsung mendampar sang kapten di depan semua anggota tim. Semua orang shock mendengarnya, tidak pernah ada yang berani lancang mendapat pangeran Roma. Totti pun jadi gondok bercampur heran bagaimana bisa si botak ini tiba-tiba berkesan seperti yang membencinya. Rasa kesal Totti ditambah lagi ketika di rumah, sang anak membandingkannya dengan sang istri. Anaknya komplain karena kapten Roma ini gak becus bantu PR Matematika. Esok harinya, Totti datang ke tempat latihan dan menerima kabar yang mencengangkan dari Vito. Dia bilang bahwa Spalletti telah menuntut agar semua orang naikkan buku peraturan mengenai aturan main kartu. Totti jadi kesal karena urusan main kartu saja jadi masalah yang seakan besar. Belum apa-apa, dia mulai gerah dengan kehadiran pelatih lamanya tersebut. Di sesi latihan, Totti yang masih dalam tahap recovery ini sangat berhati-hati dengan kakinya, dia tidak lari terlalu kencang. Rupanya, hal itu jadi bahan amarah manajernya yang menganggap bahwa dirinya gak fokus latihan. Totti yang gak terima mendapat damperatan yang kedua, coba membantah pelatihnya yang kemudian jadi memicu pertengkaran. Latihan pertama itu, suasana sudah langsung panas. Di rumah, Totti pun jadi murung yang kemudian jadi bahan perhatian dari sang istri. Ia pun kemudian curhat soal kelakuan Spalletti kepada dirinya yang ia anggap aneh. Ilari yang juga kenal kepada Spalletti, menyuruh agar sang suami memikirkan lagi mungkin saja ada tindakan atau ucapan yang tidak sengaja telah menyinggungnya. Meskipun tampangnya sangar, Ilari tahu betul bahwa si votak itu sensian pisan. Malamnya, Totti pun jadi gak bisa tidur. Ia memikirkan perkataan istrinya tadi. Ia pun jadi teringat di masa tahun 2009, masa-masa ketika klub mereka mengalami kemerosotan prestasi. Bolak-balik Spalletti dimarahi dan ditekan oleh pihak board, lalu masuk ke ruang pemain dalam keadaan membisu. Sampai ketika akhirnya pelatih itu dipaksa resign, sang kapten tidak pernah sekalipun memberikan ucapan simpati sebagai dorongan moril. Padahal terlihat jelas bahwa pelatihnya itu sangat terpukul karenanya. Satu tahun kemudian ketika Zenith St. Petersburg berhasil juara, reporter menyampaikan bahwa Totti telah memberikan ucapan selamat. Spalletti menjawab bahwa ucapan support itu mungkin akan lebih berarti saat momen waktu ia hendak dipecat dari Roma. Totti jadi sadar bahwa Spalletti mungkin berfikiran bahwa saat itu ia berada di pihak manajemen. Muncul kemudian fikiran dari sepupunya bahwa Spalletti telah sengaja datang untuk balas dendam membuatnya terdepak dari Roma. Kelanjutannya Spalletti semakin memperlihatkan rasa sebalnya kepada Totti. Kaptennya itu ia lepeh tiap ada kesempatan. Viral kemudian nama seorang bocah, supporter dari klub Sassuolo yang jadi teman Totti main juggling di pinggir lapangan. Pada pertanian itu, sang kapten yang tidak diturunkan mengisi waktu di cadangan, iseng main bola dengan bocah tadi, lalu ngisingin miralim pianik seperti bocah kelas 6 SD. Totti saat itu memang kesal karena sama sekali ia tidak dikasih jatah main walau satu menit pun. Dalam wawancaranya, Spalletti kemudian mengomentari tindakan Totti yang sekarang ia bilang lebih mirip selebriti ketimbang seorang atlet. Sang kapten pun makin kesal kepada pelatihnya. Di pertandingan berikutnya, partai tandang melawan Karpi, Totti memilih bolos dengan alasan sakit. Ilari mulai gemes melihat kelakuan suaminya, apalagi ketika melihat bahwa Totti mulai banyak alasan. Namun pada akhirnya, ia pun hanya bisa mengiakan saja. Vito kemudian menelpon memberikan kabar bahwa ada stasiun TV yang ingin melakukan wawancara untuk mengenang 10 tahun Italia menjadi juara Piala Dunia 2006. Hari itu, Totti datang ke markas Roma lalu bersiap di kantornya untuk melakukan wawancara tersebut. Pada saat yang bersamaan, sang manajer pun melakukan hal serupa mengisi schedule konferensi pers di depan wartawan. Sudah pasti ia banyak ditanyai perihal Totti yang belum pernah ia turunkan. Pertanyaan wartawan kepada Totti, pada akhirnya lari pula ke masalah absennya dia dari dua pertandingan awal. Totti menyatakan bahwa ia menuntut respek dari pelatihnya. Sementara Spalletti menyangkal terjadinya konflik, Totti belak-belakan bahwa hubungannya dengan manajer kini sudah seperti orang papasan di jalan. Sementara Spalletti pada akhirnya melepas statement bahwa Totti akan dimainkan di pertandingan esok hari, Totti sendiri mengucap kalimat yang berkesan ajakan perang. Tentu saja ucapan itu membuat Spalletti jadi berang ketika esoknya wawancara itu dimuat di surat kabar. Sang kapten ia tuding naruh otak di batok dengkul karena ucapannya itu akan memicu kegaduhan di luaran sana. Totti membela diri bahwa dia cuma bicara apa adanya, sementara Spalletti lebih menuntut agar sang kapten hendaknya fikir-fikir sebelum bicara. Pada akhirnya, Spalletti pun sekalian saja ngejabanin ucapan Totti, dia nggak jadi memainkannya di pertandingan nanti. Ribut lagilah keduanya, Spalletti menyuruh Totti pulang dan Totti kembali melontarkan kalimat ajakan perang. Totti memang merasa pede ia bisa menang dalam pertarungannya melawan si botak. Posisinya yang absolut di kota Roma masih dirasa kuat baginya untuk mencari dukungan masa. Dialah figur kunci dari AS Roma ketika klub Serigala berhasil menjadi skudeto di musim tahun 2000-2001. Tahun itu, ketika AS Roma menjadi juara, Totti harus hidup bagaikan seorang astronot. Kemana-mana, ia nggak pernah lepas dari helmnya. Jika ingin menikmati kehidupan luar rumah, Totti dibantu Vito melakukan pergerakan layaknya seorang James Bond. Menyelinap dan bergerak dalam bayangan untuk menyusup masuk ke sebuah dapur resto. Berniat hendak menikmati santapan lejat, pemilik resto sudah keburu memintanya agar dia menengok keluar. Sudah coba menyelinap, tetap saja pergerakannya bisa terendus oleh para fans. Mereka siap mendobrak masuk untuk meminta selfie kepada dirinya. Terpaksalah kemudian, Totti rubah wujud kembali menjadi seorang ninja. Untungnya, resto itu bersebelahan dengan halaman gereja. Totti dan Vito bisa cari jalan aman lewat sana. Namun di sana pun, mereka harus mendapat cegatan dari Bapak Pendeta. Pak Pendeta yang mengenali tampang Totti tetap minta disogok dengan hadiah tanda tangan. Nggak bawa bolpen, Totti diminta agar masuk dulu ke dalam agar bisa ia carikan bolpen. Kabar mengenai pertengkaran itu kini telah terendus oleh pihak media. Radio lokal mengabarkan perihal kekisruhan itu. Ilari pun jadi heran ketika hari itu Totti pulang cepat dari biasanya. Pak Kapten pun memberitahu bahwa ia baru diusir dari Trigoria. Ilari makin kaget ia nggak terima suaminya diperlakukan semena-mena. Saat itu, Totti masih tidak mau meladeni komporan dari istrinya. Datang kemudian telepon dari emaknya Totti yang minta bicara kepada anaknya. Untuk menjaga perasaan sang suami, saat itu Ilari masih belum kasih izin kepada ibunya. Sang emak rupanya baru mendengar berita di radio. Rupanya, urusan pertengkaran itu sudah viral di udara tiap stasiun radio ikut membahas masalah tersebut. Ada yang mendukung sang kapten, namun ternyata banyak juga yang mendukung keputusan pelatih yang mereka anggap sedang berusaha memelihara stabilitas tim. Mereka mengecam tindakan Totti yang dianggapnya sebagai gimmick ala-ala anak manja. Bu Fiorella nggak tahan mendengar komentar pedas para netizen. Ia telepon satu persatu tiap radio yang memberi kecaman kepada anaknya. Kegaduhan makin bertambah ketika malamnya, stasiun televisi mulai membahas soal kegaduhan itu. Meskipun demikian, pada akhirnya Totti tidak jadi melakukan tindakan apapun. Demi meredam suasana, ia berkeputusan untuk ikut saja dengan aturan Spaletti. Kini giliran Ilari yang jadi gemes melihat suaminya yang legend klub ini diperlakukan seperti tawanan perang. Lemas dan tak berdaya. Saat itu, sudah di akhir Februari dan Totti tidak juga dikasih jatah beraksi. Ilari kini mendesak agar suaminya mau ikut ke stadion dan hadir menemui para fans. Ia mengancam akan minta talak kalau Totti tidak mau ikut berangkat ke stadion. Terpaksalah Totti mengikut Ilari ke stadion menghadiri pertandingan AS Roma melawan tim tamu. Beda dengan sebelumnya, kali ini ia takut jangan-jangan ia malah dikasih buh oleh seisi stadion. Pasangan ini kemudian masuk ke dalam stadion di saat pertandingan sedang berlangsung. Para penonton yang sedang fokus pada jalannya pertandingan tidak menyadari kehadiran sang pangeran Roma ada di sekitar mereka. Namun lambat laun, satu persatu mulai menyadari kehadirannya hingga akhirnya ia pun disorot oleh kamera. Disitulah, para penonton lain mulai berteriak dan seruan buh itu ternyata malah ditujukan kepada sang pelati. Fiksudah, Totti masih tetap pangeran Roma. Tempatnya masih belum tergantikan di hati para penggemar. Ketika pertandingan usai, ia pun jadi incaran para wartawan dan kali ini Totti lebih bijak dalam memberikan jawabannya. Dia tidak mau berkomentar soal Spalletti namun lebih mensyukuri tiga poin yang diraih klubnya malam itu. Esok paginya sebelum berangkat ke tempat latihan, Totti sempat membaca kabar bahwa sohibnya mantan Roma, Antonio Casano, menyatakan pensiun dari sepak bola. Ia pun kemudian berangkat ke tempat latihan dan melihat Spalletti sudah hadir di sana. Ia memutuskan untuk diam dan tidak mengungkit kejadian tadi malam. Namun demikian, urusan pensiunnya Casano jadi membuatnya sedikit galau. Orang itu saja pensiun di umur 35. Apa kabar dengan dirinya yang sekarang sudah hampir masuk kepala empat? Vito memberikan motivasi bahwa dirinya beda dengan yang lain. Soal masalah fisik, terbukti bahwa Totti pernah menaklukkan sebuah cedera yang lebih parah. Dulu di awal tahun 2006, Totti mengalami cedera patah tulang fibula yang mengancam prospek dirinya untuk hadir di piala dunia. Cederanya saat itu sangat parah, dokter sampai tidak mau ambil banyak waktu ketika selesai melakukan diagnosa. Segera ia mengirim Totti ke ruang operasi. Setelah 3 jam dilakukan, bereslah kemudian operasi tersebut. Di saat momen terpuruk itu, Marcello Lippi, polnyumannya Italia, manajer timnas saat itu datang menjunguk dirinya. Lippi mendorong semangat Totti agar lekas sembuh. Dia bilang bahwa timnas Italia tanpa dirinya bagaikan Bami Yamin tanpa taburan ayam sayur. Hidung Totti pun jadi mengembang karena tersanjung dan itu membuatnya jadi termotivasi agar lekas pulih. Totti pun selalu gas keun setiap dia menjalani sesi terapi. Pulang ke Trigoria, Spalletti ikut turun membantu pemulihannya. Dua bulan menjelang Pildun 2006, Totti masih dalam tarap pemulihan ketika Lippi kembali menghubunginya. Sang pelatih menanyakan kondisinya yang terkini, timnas sudah diharuskan untuk mendaftar tiap pemainnya. Totti yang belum fit 100% menyatakan siap untuk berangkat ke Pildun Jerman. Sejarah pun kemudian mencatat Totti menjadi elemen penting dalam kemenangan Italia di Piala Dunia 2006 Jerman. Sekarang ini, waktunya bagi Totti untuk membuat pelatihnya teriakinkan agar mau memainkannya. Untuk itu, Vito Skala pun berusaha bantu menjaga kondisi fisiknya. Diet yang ketat serta gaya hidup yang disiplin bagaikan anak pesantren. Totti ia atur pola makan serta pola hidupnya. Jam 9 malam, ia sudah harus tidur pulas dan melupakan pesta-pesta. Ia tetap keke, ingin menutup karir dengan manis. Jangan sampai dirinya hidup seperti Antonio Casano yang sekarang sudah pensiun itu. By the way, si Anto ini adalah mantan pemain Roma yang bergabung di tahun 2001 setelah timnya meraih skudeto. Bagi Totti, dia ini adalah pemain terbaik yang pernah ia main bareng, memiliki segalanya untuk menjadi pemain terbaik dunia. Namun masalahnya, hal itu bertolak belakang dalam hal disiplin. Anto adalah seorang atlet dengan atribut zero disiplin. Emosian, senang membangkang, dan gak peduli dengan aturan. Anak 19 tahun dan sudah banyak uang, hidup sendiri pula di kota Roma membuat hidup Anto terlalu banyak ugal-ugalan. Totti yang merasa khawatir melihat anak itu, akhirnya minta izin kepada bokap-nyokap untuk menampung Anto di rumah mereka. Karena mama Viorella terlihat ikut mendukung, papa pun akhirnya nurut juga. Pindahlah kemudian Anto ke rumah keluarga tersebut untuk berperan sebagai adiknya Totti. Di rumahnya, mama Viorella ingin menenamkan kebiasaan berdisiplin. Bocah itu pun tidak lupa menyatakan rasa terima kasih, Anto rajin memberikan hadiah kepada kedua orang tua Totti. Situasi pun berjalan normal, mereka hidup seperti sebuah keluarga, sampai akhirnya terjadilah insiden tersebut. Saat itu, Anto kebingungan mencari cek gajinya yang sebesar 300 ribu dolar per bulan. Gak menemukannya di dalam kamar, ia mencarinya ke seluruh ruangan hingga membuat semua orang jadi ikutan senewen. Gak ada di ruang keluarga, ia mencarinya ke dalam dapur termasuk ke dalam kulkas. Bocah semperul itu lalu menuduh bahwa pembantu mereka lah yang telah mencurinya. Mama Viorella tentu saja jadi tersinggung karena pembantu itu sudah dekat dengan mereka. Umurnya pun sudah tua, dia gak akan tahu cara mencairkan sebuah cek. Anto tidak mau dikasih tahu, anak bengal ini langsung memutuskan minggat dari rumah. Ketika masuk ke dalam mobil, barulah ia menemukan lembar cek yang ia cari. Anto sempat menyesal, namun melihat bahwa Mama Viorella sudah terlihat kesal dengan dirinya, Anto pun sekalian pergi. Toti memang mendengar bahwa Anto merasa lebih bahagia berada di luar dunia sepak bola, namun ia merasa bahwa dirinya belum berada pada waktu yang tepat. Ia mengejut diri melatih fisik sesuai program yang diatur oleh Vito. Dalam jarak waktu singkat, kondisi fisiknya kembali fit, timbangan pun turun menuju ke arah ideal. Baginya, kini tinggal membuktikan diri di atas lapangan. Derby Roma melawan Lazio, AS Roma berhasil membabat rival satu kota dengan skor 4-1. Mereka melakukannya dengan tanpa bantuan Toti yang tetap dicadangkan dan belum dikasih jatah menit. Toti makin lemes saja mengetahui bahwa timnya tetap kuat tanpa kehadirannya. Sang kapten makin merasa tak dibutuhkan lagi oleh tim yang telah ia bela sepanjang hidupnya. Toti menggantungkan harapannya pada pertanian berikut melawan Atalanta di kota Bergamo. Untuk menyantaikan diri, dengan ditemani oleh Mirayem Pianik dan Raja Nainggolan, malamnya mereka main kartu secara online. Daniel De Rossi berada di lorong dan kakinya tersandung sesuatu. Kaki sang pelatih yang rupanya sedang nongkrong melakukan si skamling. Tidak lama kemudian, Toti menerima WA dari De Rossi yang mengabarkan keberadaan sang pelatih di depan pintu. Mendengar hal itu, Raja Nainggolan yang duluan ketar-ketir, ia hendak loncat keluar jendela takut kegep oleh pelatihnya. Pada akhirnya mereka pun berusaha bersikap santai dan belaga pilon. Namun si botak ini gak bisa dibohongi, dia sudah ngerti aplikasi dan gadget masa kini. Tahu bahwa kerumunan sudah bubar, ia pun menghentikan acara si skamlingnya. Seperti bisa diprediksi, Pak Kapten tetap duduk di bangku cadangan. Pertandingan itu sendiri berjalan gila-gilaan, Roma sempat unggul 2-0, lalu dibalas dengan 3 kali gol. Tim Ibu Kota sempat terancam mengalami kekalahan, sampai akhirnya di menit-menit akhir, Toti berhasil menyamakan kedudukan. Namun selesai pertandingan, bukan pujaan yang diberikan, Toti malah kembali mendapatkan dam peratan. Spaletti menuding Toti yang hanya bermain selama 10 menit itu, terlalu banyak memegang bola. Ribut lagilah keduanya, kali ini sampai harus dihalangi oleh rekan lain. Dalam konferensi pers, Spaletti menepis efor Toti tadi bahwa semuanya berkat hasil dari kerjasama tim. Selanjutnya, entah karena rasa lapar ingin membuktikan, atau cuma karena kebetulan saja, Toti selalu mencetak gol walau hanya dimainkan di 3 menit terakhir. Lawan Genoa dan Torino, kemenangan berhasil diraih berkat gol injury time dari Pak Kapten. Toti berhasil kembali meraih harga dirinya di depan fans. Selepas momen itu, orang-orang terdekat Toti, termasuk Ilari, memberikan saran jika Toti mau pensiun, maka sekarang adalah waktu yang tepat di mana ia akan tetap dikenang sebagai pahlawan dan penyelamat AS Roma. Namun, gairah Toti tetap berkata bahwa ia harus tetap bermain bola. Beberapa hari kemudian, begitu Toti tiba di base game, ia langsung digiring orang manajemen untuk melakukan meeting di dalam kantor. Mereview penampilan Toti di tiga pertandingan akhir, pihak board sangat impress dan berkeputusan untuk memperpanjang kontrak Toti. Namun, durasinya sangat jauh dari harapan Pak Kapten. Mereka ternyata cuma menawarkan satu tahun saja, untuk selanjutnya ia akan diangkat menjadi pengurus klub. Faktor umur yang jadi alasan utama. Toti yang masih ingin terus bermain ini akhirnya jadi bimbang. Apalagi setelah ia melihat wawancara Spalletti yang menyebutkan bahwa Toti bagaikan sebuah berlian yang hanya akan dipakai sesekali saja. Ilari yang ikutan galau melihat suaminya lalu menganjurkan agar Toti nyari peluang main di luar negeri. Cina, Arab, Dubai, Jepang dimanapun, dimana ia akan selalu dimainkan dan diperlakukan seperti bintang. Jika diperlukan, sang istri rela melepas karirnya di dunia televisi. Toti lalu menelpon Andrea Pirlo yang tahun itu sudah bergabung dengan New York City FC. Ia meminta konsultasi kepada sejawatnya itu. Pirlo menjawab bahwa main di luar negeri banyak keuntungannya bagi pemain seusia mereka. Lebih rileks dan lebih minim dari tekanan. Gak puas cuman mendengar jawaban Pirlo, Toti lanjut menelpon Alessandro Del Piero. Mantan bintang Juve itu yang saat itu lagi menganggur sebelumnya pernah bermain di Liga India. Dia bilang bahwa pengalamannya di India sangat berkesan, di sana ia bisa belajar masak kari ayam dan belajar makan pedas-pedas. Toti masih tetap mempertimbangkan opsi yang ada. Sudah 24 tahun ia berkarir di Roma, tidak mudah baginya untuk pergi begitu saja. Roma selalu menjadi pilihan yang paling utama yang telah ia buktikan sejak tahun 1988. Saat itu, rumah keluarga mereka tiba-tiba saja dikontak oleh perwakilan dari klub AC Milan. Esoknya, datang kemudian Mr. Ariodo Braida, CEO dari klub tersebut, yang menyatakan sangat tertarik untuk merekrut anak mereka. Toti ABG yang saat itu masih bermain di Lodi Gianni, sudah mendapatkan pantauan dari pihak mereka. Scout AC Milan sangat yakin bahwa anak ini memiliki masa depan yang sangat cemerlang. AC Milan yang baru kedatangan Silvio Berlusconi merayu keluarga Toti dengan uang yang sangat besar. Galolah kemudian bapak dan emak Toti. Mereka menyadari bahwa tawaran itu sangat menggiurkan, namun mereka pun hari uang dengan prospek anaknya jika harus sendiri di kota Milan. Toti ABG adalah anak yang terlalu pemalu untuk dibiarkan begitu saja keluar kandang sendirian. Pada akhirnya, keluargalah yang memutuskan bahwa anak mereka akan tetap berada di kota Roma. Belum lagi ketika di tahun 2004, Toti ditawari gabung oleh Los Galacticos. Fransai Toti tidak bergeming, ia tetap stay di klub tercintanya. Hari itu menjelang pertandingan, Toti masuk ke dalam ruang ganti pemain yang selama itu sudah seakan dapurnya sendiri. Ingin rasanya ia melihat Daniel de Rossi, Raja Nainggolan, Kevin Struthman, dan Antonio Rudiger melakukan demo kepada pelatih agar memainkannya sejak awal. Nyatanya pada saat itu, sementara yang lain melakukan pemanasan dan menggelorakan semangat bertandingnya, ia harus tetap mendingin karena lagi-lagi harus menjadi pemain cadangan. Toti sekarang ini sudah sedikit merasa legowo, momentumnya mungkin memang sudah berakhir. Untuk itu, pada akhirnya, Pak Kapten pun tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang masih diberikan oleh pihak klub. Francesco Toti naikkan kontrak perpanjangan selama satu tahun yang telah ditawarkan oleh pihak manajemen. Fix sudah, Toti akan menjadi one-man klub seperti Paolo Maldini di AC Milan dan Carlos Puyol di Barcelona. Memasuki musim kompetisi 2016-2017, menjelang usia Toti yang ke-40, sang kapten mulai nervous, jangan-jangan, ia sudah terlihat seperti opa-opa di mata anaknya. Awal musim itu, dilalui Toti dengan melegakan. Dia mulai sering diturunkan dan berhasil mencetak beberapa gol meski lewat tendangan penalti. Di saat kondisi yang bagus itu, ia jadi kaget membaca wawancara Ilari. Dalam wawancara tersebut, Ilari ngatang-ngatain kelakuan Spaletti terhadap suaminya tahun lalu. Toti pun jadi gusar karena hal itu bisa memancing kekisruhan lagi di antara mereka. Maleslah dia kalau harus kembali menjalani masa-masa perang. Pada akhirnya, dalam rangka berbaikan, Toti mengundang Spaletti untuk menghadiri acara ultahnya yang ke-40. Ia menjamin bahwa di sana, ia tidak akan digulung oleh sepupu-sepupunya. Spaletti cuma tersenyum saja, ia tidak memberikan sinyal akan menghadiri undangan tersebut. Malam itu, 26 September tahun 2016, Francesco Toti merayakan hari jadi yang ke-40, yang dilangsungkan di sebuah kastil, tepatnya dulu melakukan pernikahan. Telah hadir semua rekan pemain, dan Raja Nainggolan yang rambut mohawknya sedikit lepek akibat salah sampo. Toti lumayan kaget ketika kemudian, ia melihat sang pelatih sudah hadir di pestanya. Spaletti menghampiri Toti, dan memberikan bawaan kado mobil-mobilan DeLorean dari film Back to the Future. Mobil yang bisa dipakai untuk menjelajah waktu ke masa depan, atau masa lalu sesuka hati, memberikan motivasi kepada Pak Kapten, bahwa dirinya bisa terus melaju menembus waktu. Lengkaplah hari perayaan itu bagi Toti, dengan lega dia pun meniup semua lilin yang diatur jumlahnya sebanyak 40. Dari sejak saat itu hingga bulan Desember, Toti memang terus melaju dimainkan di tiap pertandingan, namun jumlah menitnya cuma 15 dari total 7 pertandingan itu. Spaletti tetap menolak untuk menjadikannya sebagai pemain inti. Toti jadi berfikiran, mungkin ucapan Ilari dulu benar adalnya, dia harusnya pensiun sesaat setelah pertandingan melawan Torino, ketika dirinya kembali dielukan sebagai pahlawan. Balik ke Trigoria, setelah menjalani masa libur natal, Toti jadi kehilangan motivasi untuk berlatih dengan keras. Percuma saja ia menjaga kondisinya, toh pada akhirnya ia gak akan dimainkan oleh si Botak. Bagi dirinya yang sudah berada di titik akhir, tiap waktu dalam pertandingan ia rasa sangat penting. Dirinya bukan Wonder Kid lagi yang di umuran 20, masih bisa nunggu kesempatan di musim-musim kompetisi selanjutnya. Toti kembali marah kepada Spaletti. Dia berharap si Botak itu akan dipecat di akhir musim, dan pelatih baru yang akan datang adalah seseorang yang sangat menghargai dirinya. Beberapa hari kemudian datang utusan dari manajemen yang khusus menemui Toti di rumahnya. Si om itu ingin membicarakan sesuatu kepada Pak Kapten. Mereka telah memikirkan sesuatu menjelang pertanian derby yang akan datang. Toti ditawari untuk diberikan momen khusus dalam derby terakhir yang akan ia lakukan. Mendengar kata derby terakhir, Toti langsung enggan, ia masih ingin terlibat dalam peperangan melawan Lazio di tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, utusan klub ini meminta Toti untuk sedikit rasional dan mematuhi apa yang tertera pada kontrak. Tahun depan, ia sudah harus masuk ke dalam manajemen. Toti masih belum mau terima meskipun sang istri mencoba menyadarkan bahwa momen itu pasti akan tiba. Toti merasa bahwa ia masih punya banyak yang bisa ia berikan ke dalam pertandingan. Namun demikian, pada akhirnya, Toti harus menjalani semua schedule yang telah dicanakan oleh pihak manajemen. 26 April 2017, ia ditampilkan sebagai raja ke-8 dari kota Roma. Acara ini dilakukan dalam acara launching sepatu emas yang akan dipakai Toti dalam derby terakhirnya. Segala bentuk penghargaan itu tetap tidak membuat Toti lebih bergairah. Percuma dia pakai sepatu sepuh emas kalau dia tidak dimainkan dalam pertandingan. Toti sangat tidak bersemangat menyambut pertanian derby terakhirnya itu pertanian yang telah banyak menyimpan memori gemilang dari penampilan seorang Francesco Toti. Toti seringkali membuat hal yang berlian di tiap pertandingan derby. Hasil derby kali itu, ternyata Roma harus kalah meskipun Toti dimainkan walau dalam 17 menit terakhir saja. Tidak hanya Toti, ternyata para fans pun begitu bersedih menyaksikan momen terakhir kaptennya dalam pertandingan derby. Toti terus merenungi hidupnya dan ia banyak mendapat pencerahan dari Antonio Casano. Di lapangan yang kosong, Anto menunjukkan kehadiran seorang perawat rumput stadion. Dalam pekerjaannya, orang itu terus mengitari tiap sudut lapangan dari kotak penalti sendiri menuju ke kotak penalti musuh. Namun pada akhirnya, ia pun harus keluar dari lapangan ketika pekerjaan itu telah selesai ia lakukan. Ia bisa keluar dengan bangga dan bahagia melihat bahwa dirinya telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Anto menyadarkan Toti bahwa mungkin ini adalah saat bagi dirinya untuk keluar lapangan dengan perasaan bangga melihat perjalanan karirnya yang sudah ia jalani dengan cemerlang. Bulan Mei-nya di tahun 2017 itu, seminggu sebelum berakhirnya masa kompetisi, Toti sudah disibukan dengan persiapan pertanian perpisahan bagi dirinya. Vito sudah banyak nerima permintaan giveaway tiket pertandingan. Rata-rata, semuanya ngaku-ngaku sepupu Toti. Format pertaniannya sendiri masih dibahas, Vito mengusulkan sebuah pertandingan all-star. Toti sendiri nggak begitu suka dengan pertandingan basah-basi. Ia lebih prefer sebuah pertandingan resmi. Liga sendiri saat itu masih berlangsung dan menyisakan satu pertandingan akhir. Bagi Roma, pertandingan itu sangat menentukan sebagai jalan untuk mendapatkan tiket masuk ke Liga Champions. Toti kemudian dipanggil oleh Spalletti. Sang manajer mencoba berbaik hati. Ia bilang akan memainkan Toti sejak awal di pertandingan terakhir nanti. Toti sendiri nggak mau begitu saja dikasih privilege seperti itu. Ia meminta sang manajer agar tetap menjaga kepentingannya sendiri. Toti nggak mau disalahkan jika ternyata mereka kalah dalam pertandingan itu. Di pertandingan sebelumnya menghadapi rival kuat AC Milan sebuah pertandingan penting yang juga harus dimenangkan Toti kembali nggak diturunkan. Ternyata pada pertandingan itu Roma berhasil mencinakan lawan mereka unggul 3-1 sampai pertandingan bersisa 16 menit lagi. Namun demikian hal itu tidak menjadi pertimbangan bagi Spalletti untuk mau menurunkan Toti. Sang legend tetap ia parkir sampai pertandingan berakhir. Toti sendiri sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Yang bikin ia lebih gugup adalah bahwa nanti dirinya diminta untuk berorasi. Toti adalah orang yang super pemalu sejak kecil dia merasa bahwa Tuhan telah menaruh skill public speaking-nya lebih kepada di kedua kaki. Dulu waktu kecil Toti mengikuti sebuah kejuaraan antar SD Toti dipanggil untuk menerima piala sebagai top scorer. Di depan podium ia cuma menunduk ambil piala lalu melengos pergi. Dipanggil untuk yang kedua kalinya untuk penghargaan sebagai pemain terbaik lagi-lagi Toti jalan menunduk ambil piala lalu langsung balik kanan tanpa mengucap satu patah kata pun. Ilari mencoba bantu untuk mengkonsep kata perpisahan yang akan diucapkan oleh suaminya. Namun yang ada di pikiran Toti bahwa pemain legend lain pun tidak ada yang melakukan orasi. Maldini Roberto Baggio Del Piero semuanya hanya melakukan lab keliling lapangan menyapa semua penggemar sebelum keluar dari lapangan. Sehari menjelang hari H hari yang dirasa sangat panjang bagi Toti sang legend merasakan gugup sepanjang hari itu ia sampai sembunyi di kamar mandi. Malamnya tensi makin diperparah dengan kemunculan berita di layar kaca. Pertanian terakhir legend Roma ini menjadi bahan berita paling dominan yang menghiasi televisi. Ilari kemudian mengajaknya pergi keluar untuk menikmati suasana segar. Dia mencoba menghibur suaminya barangkali saja nanti setelah semuanya berakhir keadaan justru akan lebih membaik bagi Toti. Hari itu di pertanian terakhir Liga yang akan menjadi pertanian terakhir bagi Toti para supporter Roma sudah berkumpul di Trigoria untuk mengucap salam perpisahan bagi kaptennya. Sebelum masuk ke dalam bus terlebih dahulu Toti membalas sambutan para fansnya. Jalanlah kemudian bus tim ini membawa para pemain menuju Stadio De Olimpico. Tiba di tempat tujuan di saat yang lain sudah pada keluar Toti yang paling lama duduk di dalam. Muncullah kemudian Toti asli melengkapi penampilan Eric Ten Hag yang berperan sebagai Spalletti. Dalam pertandingan terakhir itu Toti memang masih dicadangkan namun kali ini dikasih jatah bonus dimasukkan dari menit ke-55. Pak Kapten masuk menggantikan Mo Salah. Skor waktu itu masih kosong-kosong Toti berharap ia bisa memberikan konstribusi. Gagal bawa timnya juara namun setidaknya lolos Liga Champions sebagai kado terakhir Toti buat tim kesayangannya. Beberapa menit kemudian Roma berhasil mencetak gol lewat Daniel De Rossi. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan bagi AS Roma. Mereka berhasil lolos ke Liga Champions. Setelah pertandingan usai semua pemain pun masuk ke ruang ganti. Sementara di luar dilakukan persiapan Toti berada di dalam berusaha untuk menguatkan mentalnya. Sebetulnya ia masih sangat berat untuk say goodbye kepada olahraga sepak bola dunianya selama itu. Toti pun balik masuk ke dalam stadion dimana disana para pemain sudah berderet dan para penonton sudah mengibarkan bendera-bendera sebagai tribut bagi dirinya. Menghabiskan waktu selama 28 tahun berada di klub AS Roma sejak ia direkrut dari Lodi Gianni Francesco Toti menjalani 786 pertandingan bersama klub tersebut. Pada akhirnya Toti pun jadi juga mengucap kata perpisahan meskipun harus dengan memegang kertas contekan. Seorang Francesco Toti memang akan menghilang dari lapang sepak bola namun namanya akan terus dikenang oleh segenap penggemar AS Roma. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita tim senetok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao